musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman gimana kebar lain semua semoga baik baik saja jadi tau gak teman teman video kali ini kita mau bahas siapa coba tebak coba tebak jadi di video kali ini kita mau bahas amel teman teman amel lagi amel lagi dan amel lagi jadi banyak yang DM ke saya bang amel ke jalan lagi sampai komen di youtube pun ada juga bang amel ke jalan lagi bang ada yang ngirim foto juga bang amel ke jalan lagi bang amel ke jalan lagi sampai ada yang DM ke bumi dan juga kak amel ke jalan lagi katanya gitu kita kan gak tau ya itu amel ke jalan lagi itu apakah dia bener bener memang ke jalan atau mungkin memang dia keluar doang kita gak tau kita belum bisa pastikan tapi yang pasti memang yang pasti itu pada 3 bulan yang lalu kalau gak salah 3 bulan yang lalu itu kita antar amel ke kakaknya ke kak muju jadi kita udah nyerahkan amel ke keluarga kita sudah bilang bahwa memang tolong dijaga ya amel ya gitu kan akhirnya ya udah kan setelah itu kita sekarang ke kakaknya ke kak muju dan kak muju juga sudah menerima ya sudah kita sudah menyerahkan ke keluarganya lagi gitu loh karena sedikit cerita nih ya sedikit cerita tentang amel itu banyak yang support amel ya banyak yang kasih dukungan lah buat amel jadi saya kasih gambaran sedikit saya tuh ketemu amel itu pada 2021 ya ya pokoknya 2020 asal 2020 pokoknya 2021 2021 bulan Januari 2021 bulan Januari jadi kita ketemu amel di jalan kita ketemu amel di jalan di jalan pasar kemis kalau gak salah nah itu bawa-bawa map bawa-bawa map jadi seolah-olah itu amel mau kerja tapi tampangnya itu lesu gitu tampangnya lesu dan akhirnya kita samperin kita tanya-tanya kita ngobrol memang itu amel itu memang lesu banget lah gitu loh jadi bukan bukan selayaknya memang dia mau kerja tapi memang kayaknya itu dia berhalusinasi ingin kerja akhirnya ya udah kan kita tanya-tanya kita interaksi sama dia sampai akhirnya kita ketemu keluarganya masih ada alamah rumah mahnya tuh waktu itu masih ada alamah rumah mahnya kita tanya-tanya kenapa penyebabnya jadi penyebabnya panjang lah kan terus sudah gitu kan kita juga sempet berargumentasi lah gitu maksudnya berbeda pendapat lah sama keluarganya amel sampai akhirnya Pak RT juga bantu kita untuk support mau menyembuhkan amel mau membawa berobat lah gitu mau berobat amel sampai sudah kita bawa amel ke psikiater kita bawa amel ke psikiater itu selama 3 bulan kalau masa kita bawa amel psikiater selama 3 bulan konsul sama dokter Pak Gita di rumah sakit udah kita bawa terus kita ajak bersosialisasi juga kemana-mana kita bawa semuanya kita ajak terus kegiatan kemana-mana kita belusukan ke ODGJ kemana-mana kita ajak dan itu pun tinggal di rumah gitu loh tinggal di rumah waktu itu masih tinggal sama alamah rumah sama alamah rumah ibunya kita bawa juga ibunya jadi kita kontrakin kita kontrakin selama 4 bulan 4 bulan atau 3 bulan gitu saya lupa sama ibunya juga dan kita ajak juga ke Pak Ustadz Nukron kita ajak ke Rukiah juga jadi banyak gitu yang sudah kita ikhtiar terus menerus gitu tapi dari semua yang kita lakukan ke amel terapi ke amel itu menurut kita tuh udah aduh amel kita harus apalagi gitu loh psikiater udah terus Rukiah udah Rukiah itu rutin waktu itu Rukiah rutin terus apalagi bersosialisasi udah semuanya udah kita ajak kemana-mana terus kriayasan juga udah kriayasan itu pertama di Tasik di Tasik itu kriayasan kita bawa amel itu 5 bulan di sana 5 bulan di Tasik ada perubahan memang ada perubahan dari amel karena kita selalu komunikasi ya sama pihak kriayasan dan amel pun ya membaik Bang Adi membaik amel tuh udah bantu-bantu di sini udah maksudnya udah ikutin program di sana lah gitu loh ya udah akhirnya pada saat itu orangtuanya itu ingin pulang ingin membawa amel pulang gitu ya udah kita gak berdaya kan namanya juga keluarga ingin membawa pulang padahal amel itu lagi bagus-bagusnya di sana oke lah amel pulang kenapa biar kerja aja amel oh ya udah akhirnya kita jemput lah dari Jakarta ke Tasik dengan perjalanan itu kurang lebih 8 jam jadi Tasiknya itu ya jauh kan panjang kita jemput amel kita bawa lagi pulang ya udah nanti saya jagain gitu nanti saya jagain ya udah setelah kita pulangin kita serahkan kebakannya yaitu tiga hari kemudian amel keliaran lagi kemana-mana amel keliaran lagi kemana-mana udah banyak yang DM ke kita juga bahwa mau kerjaan lagi, mau kerjaan lagi gitu loh panjang sebenernya amel ini kalo saya mau ceritain itu panjang karena suka dukanya ya ada di amel semua gitu loh jadi walaupun kita memang sudah ikhtiar kemana-mana kita udah berusaha kemana-mana tapi kalo amelnya sendiri amelnya sendiri tidak mau ada perubahan ya mau gimana lagi kita gitu loh kita udah berusaha semaksimal mungkin kita udah intinya udah udah inilah berusaha lah buat amel tapi kalo amelnya kayak gitu ya mau gimana lagi kan terus setelah amel kejalan lagi kita jemput lagi tuh setelah pulang dari Kasih kita jemput lagi kita bawa lagi ke Yayasan kita bawa lagi ke Yayasan selama 3 bulan kita bawa lagi ke Yayasan selama 3 bulan akhirnya setelah ke Yayasan kita apa lagi loh biar makin mantep nih biar makin mantep dari Yayasan kita cabut nih selama 3 bulan oke udah kita berinteraksi sama Yayasan yang kedua dan udah bagus juga kita jemput nih dari Yayasan yang kedua udah langsung kita oper ke rumah sakit jiwa udah nih finalnya nih di rumah sakit jiwa nih ibaratnya final rumah sakit jiwa akhirnya udah amel dirawat selama 1 bulan di rumah sakit jiwa dan kata dokter yang nanganin di rumah sakit jiwa itu katanya amel ini ada gangguan kepribadian ada gangguan kepribadian yang dimana gangguan kepribadian itu tidak bisa disembuhkan oleh siapapun tapi memang dari dirinya sendiri gitu loh dari dirinya sendiri nah makanya kita ini nampung juga nampung dari dokter yang psikiater pertama terus sama yang di Yayasan terus sama Pak Ustadz Mukon juga yang di Rukya terus sama yang di RSD juga kita nampung karena memang amel ini kan dari cara ngomongnya itu memang pinter pinter ya jadi dia bisa mengatur situasi lah gitu loh memaksudkan situasi lah ya udah tuh dari situ dari dokter itu ya udah kita oh gitu ya dok ya terus gimana solusinya ya memang kalau solusinya itu ya harus ambilnya sendiri yang mau gue mau sembuh gitu gue mau berubah gue mau keluar dari zona nyaman gitu loh jadi ya udah akhirnya setelah amel pulang dari RSD kita anterin lah karena memang kita udah daripada kita ke bapaknya lagi gitu kan bukan gimana-gimana memang sih ke orang tua tapi kan ada keluarganya juga yang waktu itu membantu juga membantu mensupport kita lah untuk terus bang, ayo bang, ayo terus bang ini amel bang, ini amel bang gitu loh akhirnya udah setelah pulang dari RSD kita anter lah ke rumahnya kamuju kita antar ke rumahnya kamuju beberapa minggu atau berapa minggu tiga minggu kalau gak salah ada di rumah kamuju akhirnya ya udah kan kok gak ada yang lapor nih bahwa memang amel gak ke jalan lagi gak ke jalan lagi berarti kan bagus gitu loh gak ke jalan lagi nah sekarang ini ada yang lapor bang ke jalan lagi nah ini ada dua pertanyaan nih menurut saya nih amel ke jalan lagi itu apakah memang dia bener-bener di jalan atau memang dia cuman keluar cuman keluar ke jalan terus balik lagi ke rumah itu nanti saya bisa pastikan lagi ke amelnya dan ke keluarganya jadi teman-teman yang melihat amel dimanapun berada minta tolong coba DM ke Instagram saya karena biar saya bisa pantau apakah memang amel keluar bener-bener keluar ke jalan atau mungkin memang dia keluar rumah doang atau beli sesuatu atau apa terus balik lagi ke rumah saya tetep berpikir positif untuk amel karena saya tahu prosesnya amel karena saya tahu gimana ngobatin amel gitu yaudah mungkin itu saja ya teman-teman ya terima kasih apakah memang amel ini sudah lihat lagi atau mungkin dia cuman keluar doang oke saya Adif Wafi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati